Pada tahun 2023 ini, duo LCGC Toyota Aqya dan Dehat Suaila, sudah menginjak usia 10 tahun. Jika melihat kalender launching saat itu, keduanya resmi mengaspal di jalanan Indonesia pada September tahun 2013. Dan kini tersiar kabar bahwa kedua mobil itu akan mendapatkan penerusnya, alias generasi kedua pada tahun 2023 ini. Sekitar bulan Maret tahun 2023, sepertinya ada rencana untuk meluncurkan mobil ini ke publik Indonesia, dan mobil ini dikembangkan di Indonesia, ucap sumber terpercaya beberapa waktu lalu, yang dikutip dari autodriver.com. LCGC Toyota Aqya dan Dehat Suaila, akan tampil lebih canggih dan sangar, dan siap mengganggu pasar Honda Brio di Indonesia. Diketahui, bahwa generasi terbaru ini telah hadir terlebih dulu di pasar Malaysia. Dan terlihat sangat modern, mewah, dan sporty. Di desain dengan panjang 3.750 mm, lebar 1.665 mm, dan tinggi 2.460 mm. Sesuatu yang baru pun sangat terlihat jelas dari desain eksteriornya, di mana sangat jauh beda dengan generasi sebelumnya. Untuk sisi depannya, dibekali lampu LED, dengan grill berbentuk X yang jadi pusat perhatian. Lalu, pada sisi bawah pun dibekali lampu LED, yang bersatu dari kanan dan kiri. Untuk sampingnya, terlihat bodinya lebih tebal dan modern, dengan kaca belakang yang semakin runcing, sehingga kesan sporty pun terpancar. Lanjut, untuk desain interiornya, mengusung konsep dashboard minimalis serta futuristik. Dan interior ini memiliki tiga warna yang beda, dengan warna merah yang jadi utama sebagai kesan yang lebih sporty. Kemudian, LCGC Aqia dan Aila ini, dibekali juga fitur canggih dengan tablet ukuran besar pada sisi tengah dashboard. Mobil geberasi kedua dari Aqia dan Aila ini, nanti akan mendapatkan mesin baru, seperti yang digunakan oleh Toyota Rice dan Dehatsu Rocky saat ini, namun bukan yang turbo. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa mesin wave 3 silinder 1,2 liter, akan jadi sumber tenaga pacunya. Sedangkan mesin 1,0 liter non-turbo, akan hadir sebagai opsi. Demikian ulasan terkait duo LCGC Aqia dan Aila, yang akan hadir pada tahun 2023 ini di pasar otomotif Indonesia. Terima kasih telah menonton!